Jadi ceritanya ada ban mobil yang sedang berkumpul Mereka semua masih pada bagus-bagus Dan sedangkan si ban ini cuma dipakai di belakang mobil kayak gini Dia pun ingin bergabung dengan ban-ban yang lain Tapi karena dia berbeda jadi dia diusir guys Ban lubang ini berusaha untuk mencari jati dirinya Semua hal sudah dia coba nih Bahkan dia juga mencoba jadi donat kayak gini Karena putus asa dengan semuanya Akhirnya dia pun memutuskan untuk gantung diri di atas pohon guys Dan setelah itu dia pun berubah jadi ayunan ban kayak gini Siapa nih yang suka main ayunan kayak gini? Komen dong Jadi guys suatu hari di atas awan hiduplah seorang anak cewek bersama ibunya Yang selalu bertugas menurunkan hujan Tanpa sepengetahuan ibunya Si anak selalu bermain-main bersama awan kecil tersebut Tapi akhirnya dia pun ketahuan tuh Dan dia disuruh untuk menurunkan hujan dari awan kecil itu Dengan rasa sedih dia pun menuruti ibunya Dan seketika awan kecil itu menghilang Dengan sembunyi-sembunyi anak cewek itu mengeluarkan semua awan-awan kecil yang ada disitu Awalnya masih aman nih Tapi tiba-tiba awan itu berubah jadi hitam dan menyatu mengubur anak cewek tersebut Akhirnya ibunya datang dan menolongnya Setelah itu si anak cewek menurunkan hujan dari awan-awan kecil itu Anak cewek ini jadi sedih tapi ibunya menjelaskan sesuatu ke dia nih Ternyata kalau tanaman tumbuh dan berembun dan naik ke atas Maka dia akan berubah jadi awan kecil lagi Dan akhirnya si anak cewek pun jadi seneng Ada ibu bumi yang menemukan bayi manusia di depan rumahnya Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengasuh bayi tersebut Waktu ke waktu pun telah berlalu Akhirnya manusia tersebut tumbuh dewasa Tapi manusia ini hanya bisa bermalas-malasan dan membuat polusi Sehingga si bumi jadi lelah Karena terlalu lelah akhirnya si bumi pun koma tuh Dan si manusia berusaha untuk menyelamatkan ibu bumi tersebut Tapi hal itu sia-sia Dan akhirnya manusia ini menyerami garis kematian si bumi Sehingga bumi jadi hijau kembali dan ibu bumi juga jadi hidup lagi Dan setelah itu mereka pun hidup bahagia dan saling mengerti satu sama lain Anak ini suka banget foto-foto guys Tapi pas lagi enak-enaknya foto Dia malah terjatuh dan kameranya juga ikutan jatuh tuh Anak ini jadi sedih karena kameranya jadi rusak gini Dengan rasa kecewa dia pun membuang kameranya Tapi tiba-tiba si kamera jadi hidup dong Dan dia pun segera mengejar si anak itu dengan kondisinya yang rusak Tapi si kamera tetap berusaha mengejar anak itu sampai di rumahnya Ternyata usahanya itu sia-sia guys Tapi kamera ini tetap berusaha dengan menempelkan foto-foto anak itu di depan kamarnya Dan si anak itu pun melihatnya dan jadi seneng tuh Karena kameranya balik lagi Meskipun kameranya rusak Tapi dia tetap mencintai kameranya itu Ada cewek yang bekerja sebagai tukang makeup mayat guys Cewek ini sudah bekerja bertahun-tahun Dan suatu hari datanglah seorang perempuan Perempuan itu minta dimakeupin tuh Dia pun memohon-mohon dan dia bilang pengen terlihat cantik di depan pacarnya Karena dia gak punya uang untuk datang ke salon Jadi dia datang ke makeup mayat ini Pas lagi makeupin Si tukang makeup pun melihat ada luka di leher perempuan itu Karena itu si tukang makeup jadi sadar kalau dia itu bukan manusia Dan akhirnya perempuan ini menceritakan semuanya tuh Jadi dia itu ditinggalin sama pacarnya guys Karena gak terima akhirnya dia lompat dari tebing tuh Tapi dia masih mau ngejar pacarnya itu Makanya dia mau dimakeupin kayak gitu Setelah itu si tukang makeup jatuh pingsan Dan setelah sadar ternyata bener dong ada mayat si perempuan tadi Tukang makeup ini jadi takut dan kaget banget tuh Dan akhirnya dia pun keluar dari pekerjaan tersebut Terima kasih telah menonton!